5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini akan kita bahas mengenai kepengurusan Majelis Ulama Pusat teman-teman Kemarin MUI sudah melaksanakan Munas ke-10 pada tanggal 25-27 November 2020 Dan dari hasil Munas itu menghasilkan kepengurusan yang baru Artinya pengurus yang lama, ini ketuanya kan yang lama itu Pak Kiai Ma'ruf Amin Ini diganti dengan ketua umum yang baru Tetapi kalau kita lihat teman-teman, susunan kepengurusan yang baru ini Ada nama-nama yang selama ini vokal, yang selama ini kritis kepada pemerintah Kok tidak ada di dalam kepengurusan itu? Kalau kemarin di pengurusan yang lama ada Pak Din Samsudin Yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kemudian ada Ustadz Tengku Zulkarnain Kemudian ada Ustadz Yusuf Marta Kemudian ada Ustadz Bahadiyar Nasir Ini di pengurusan lama ada Tetapi di pengurusan yang baru ini kenapa kok tidak ada? Orang-orang atau ulama-ulama yang selama ini kritis kepada pemerintah Jadi masyarakat juga bertanya Kenapa ulama-ulama atau Ustadz-ustad yang vokal Yang banyak mengkritik ke pemerintah ini kok tidak ada dalam pengurusan yang baru? Apakah ini bagian dari intervensi pemerintah atau seperti apa? Karena kalau kita lihat teman-teman di pengurusan yang baru ini Kiai Haji Ma'ruf Amin ini masuk dalam Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Ini masuk tetapi Pak Din Samsudin ini tidak masuk dalam Kepengurusan Majelis Ulama yang baru Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari CNN Indonesia teman-teman Ini ada judul yang cukup menarik dari CNN Indonesia teman-teman Pembersihan Gerbong 212 dibalik wajah baru Majelis Ulama Indonesia Jadi ini katanya ada gerbong baru Wajah dari Majelis Ulama Indonesia yang baru Kita baca beritanya teman-teman Majelis Ulama Indonesia MUI secara resmi menetapkan Kepengurusan baru periode 2020-2025 Jadi 5 tahun ternyata teman-teman kepengurusan dari Majelis Ulama Indonesia Lewat musyawarah nasional ke-10 MUI yang digelar di Jakarta Pada tanggal 25-27 November 2020 Dalam munas ke-10 itu Miftahul Ahyar terpilih sebagai ketua umum MUI yang baru Menggantikan posisi Ma'ruf Amin Sementara Ma'ruf bergabung dengan kepengurusan MUI sebagai ketua Dewan Pertimbangan Jadi Kiai Ma'ruf Amin ini masih masuk dalam kepengurusan MUI teman-teman Tetapi posisinya adalah ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Selain itu munas ke-10 MUI juga menunjuk Amir Shah Tambunan sebagai sekretaris jenderal Jadi ini ada wajah-wajah baru teman-teman Penetapan nama-nama itu seiring dengan terdepaknya beberapa nama dari kepengurusan MUI Salah satu nama yang tak lagi ada dalam struktur kepengurusan adalah Pak Din Samsurin Jadi Pak Din ini sudah tidak ada nama di Majelis Ulama Indonesia Pada periode 2015-2020 Din menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan One Team MUI Saat itu ia bersejajar dengan Ma'ruf Amin yang menjabat ketua umum Dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal Jadi periode yang lalu ini nama Pak Din masih ada Dalam kepengurusan MUI Tetapi hari ini sudah tidak ada Selain posisi ketua One Team MUI Pak Din juga pernah menjabat wakil ketua MUI pada periode 2005-2010 Bahkan Pak Din pernah didapuk sebagai ketua umum MUI pada 2014-2015 Jadi Pak Din ini pernah menjadi ketua umum MUI teman-teman Dia sendiri kini aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami sejak dideklarasikan kami diketahui kerap melontarkan kritik kepada pemerintah Nah apakah ini masalahnya sehingga Pak Din Samsudin ini tidak masuk dalam kepengurusan dari Majelis Ulama Indonesia Hasil Munas ke-10 yang baru kemarin diadakan Apakah karena sikap kritis dari Pak Din Samsudin ini yang menyebabkan beliau tidak masuk dalam struktur kepengurusan dari MUI Kemudian teman-teman tidak hanya Pak Din nama sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan Aksi 212 Seperti Ustadz Pahadrian Nasir, Ustadz Yusuf Marta, hingga Ustadz Tenggu Sulkanain juga terdepak dari kepengurusan Jadi saya melihat ini beliau-beliau ini kritis kepada pemerintah Dan dekat dengan KNPF ulama yang pernah melakukan Aksi demo besar-besaran Yaitu 4.11 kemudian 2.11 yang menuntut supaya penesta agama ini diproses secara hukum Itu teman-teman kalau kita melihat pada waktu yang kemarin pada Aksi 2.12 kemudian 4.11 Ini nama-nama seperti Ustadz Yusuf Marta, kemudian Ustadz Pahadrian Nasir ini sering menghiasi layar kaca televisi Karena ikut dalam Aksi 2.12 kemarin Nah apakah ini yang menyebabkan beliau-beliau ini tidak bisa masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kemudian teman-teman, Ustadz Pahadrian Nasir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pada periode 2015-2020, ia dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan pemerintah Namanya mulai dikenal publik luas saat kasus penundaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tahun 2016 Jadi kalau kita melihat si Pak Terjang, Ustadz Pahadrian Nasir ini cukup kental dengan Aksi 2.12 Karena beliau adalah salah satu motor penggerak dari Aksi Damai 2.12 maupun 4.11 kemarin teman-teman Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GENPF MUI Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 4.11 dan Aksi 2.12 Nama selanjutnya adalah Tengku Sulhkarnain Ia dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 2.12 seperti Habib Rizik Sihab Memang teman-teman kalau kita melihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Sulhkarnain ini Kerap menyinggung bahkan mengkritik kebijakan pemerintah Dan beliau memang dekat dengan Habib Rizik Sihab Artinya walaupun tidak dekat setiap hari tetapi visi, misi, kemudian cara pandang beragama ini Lebih dekat dengan Habib Rizik Sihab Kemudian teman-teman di Majelis Ulama Indonesia Ustadz Tengku Sulhkarnain sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada 2015-2020 Nama terakhir yang juga terdepak dari MUI adalah Ustadz Yusuf Muhammad Marta Ustadz Marta tercatat sebagai pendara MUI 2015-2020 Ia dikenal publik sebagai ketua GENPF Ulama Gerakan penerus GENPF MUI Bahadar Nasir GENPF Ulama sering bergabung dengan FBI dan PA-212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir Lalu teman-teman bagaimana pendapat dari PA-212 Atau orang yang dekat dengan FBI atau orang yang dekat dengan Habib Rizik Sihab Dimana beberapa nama ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan MUI Seperti Pak Dinsam Sudin, kemudian Ustadz Tengku Sulhkarnain, Ustadz Yusuf Marta Ini tidak masuk dalam kepengurusan MUI Apa masalahnya? Nah disini teman-teman ada pendapat yang ini bisa menjadi referensi kita Kenapa beliau-beliau itu tidak masuk dalam kepengurusan MUI Kita baca beritanya teman-teman Wakil Sekretari Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam susunan kepengurusan MUI itu Dugaan itu muncul setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yang juga mantan Ketua Umum MUI terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Dalam munas ke-10 MUI Jadi ini masih merupakan analisa dari Novel Bamukmin Jadi ada dugaan campur tangan pemerintah Karena di dalam kepengurusan MUI yang baru ini ada nama Ma'ruf Amin Dimana Ma'ruf Amin ini adalah jabatan di pemerintah adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Ini masuk dalam kepengurusan tetapi di Dewan Pertimbangan MUI teman-teman Selain itu Novel mengatakan dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang terkenal bersebarangan dengan pemerintah Namun kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI Kemudian kita lihat pendapat dari seorang pengamat dari Universitas Al-Azhar teman-teman Ujang Komarudin Sementara pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin DMUI sangat kentara Hal itu kata dia membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah dipayung besar para ulama tersebut Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma'ruf Amin kan wapres Tentu pemerintah juga ingin majelis ulama dapat dalam kendali Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan Ujar Ujang kepada cnnindonesia.com pada Jumat 27 November 2020 Itu teman-teman pendapat dari beberapa orang yang saya pikir juga bisa diterima Pendapat mengenai kenapa nama-nama seperti Pak Din Samsudin Kemudian Ustadz Bahtiar Nasir, Tunggu Soekarnain, kemudian Yusuf Marta Ini tidak masuk dalam kepengurusan MUI yang baru Ada beberapa pendapat yang mengatakan ini ada campur tangan pemerintah Karena Kiai Ma'ruf Amin ini masih duduk dalam kepengurusan MUI yang baru Di Dewan Pertimbangan Sehingga kalau Kiai Ma'ruf Amin masuk dalam struktur kepengurusan MUI ini Ini MUI bisa digendalikan dan tidak sekritis yang dulu Kritis yang disampaikan oleh ulama-ulama yang dulu yang bergabung di struktur kepengurusan MUI yang lama Seperti Tunggu Soekarnain, kemudian Yusuf Marta, Ustadz Bahtiar Nasir, dan Pak Din Samsudin sendiri Jadi, kalau orang mengatakan tidak salah Jadi gerbong dari MUI yang baru ini mendepak dari para simpatisan atau aktivis dari 212 Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh